Terima kasih telah menonton Pada hari ini kiriman saya dari Lajada telah datang Yaitu Canon Powershoot G7X Mark II Yang saya beli dengan cicil Jadi saya akan melakukan unboxing Canon Powershoot G7 Mark II ini Yuk kita lihat isinya Canon Powershoot G7 Mark II ini Sangat banyak dipakai oleh Youtuber-Youtuber Indonesia guys Karena bagi mereka Canon ini Yang seri G7X Mark II ini adalah Seri yang paling cocok Untuk daily vlog Karena Untuk layarnya itu bisa di flip Kedua Dia juga bisa Di tempat yang gelap Dia juga lumayan Untuk bisa Mengambil gambar Ada kartu garansi Ada kartu garansi Cara pakai Charger Baterai Oh ini apanya Tempat untuk mencas baterai Tempat Tempat Sepat-sepat Ini Untuk taruh di Lengan kalian Biar gak jatuh kan Kameranya Nah ini dia Kayak ini Gue kira Kue bulan Jadi kue bulan Kotaknya Kita pindahkan dulu Oke kita pindahkan dulu Ke samping Oh ya By the way Gue pakai Memory yang untuk kamera Yang gede Ini Dari Dari Sandisk 64GB 48MP Per second Kecepatannya Untuk reading Baru Dengan Kelas 10 Memorika Kelas 10 Kenapa Gue beli 64 Karena Mungkin Takutnya Ini Sekali Merekam Makanya Banyak Jadi kok Gue beli Yang kecil Kayak Yang Xiaomi Kan 32 Aja Memang Itu udah Paket Cocok Si 32 Gak Pernah Kurang Jadi gue Jaga Jaga Beli 64 Yang Untuk Canon G 7X Smart 2 Ini Oke Lumayan Berat Sih Setengah Kilo Ada 0,7 Gitu Berset Dah Oh iya Kenapa Gue Putuskan Untuk Beli Canon GX7 Porsche Mark 2 Ini Karena Menurut Gue Untuk Yang Xiaomi Ini Dia Kurang Bisa Merekam Di tempat Yang Tidak Bercahaya Sedangkan Untuk Canon G7X Ini Dia Itu Udah Dilengkapi Dengan Focal Length Katanya Focal Length Itu Gede Jadi Dia Bisa Mengambil Gambar Efektif Padahal Di tempat Yang Kurang Minim Cahaya Gitu Satu Kedua Alasan Gue Beli Ini Juga Adalah Dia Bisa Flip Nah Jadi Kalo Misalnya Kita Mau Daily Vlog Kan Rencana Kedepan Gue Mau Daily Vlog Jadi Kita Bisa Kayak Gini Sambil Merekam Daily Kita Bisa Tentuin Jadi Jadi Lebih efektif Untuk Bisa Merekam Muka Kita Oh iya Ketiga Dia Punya Fitur Auto Fitur Auto Dimana Kalo Kita Gak Pandai Kama DSS Kita Bisa Pake Auto Jadi Sudah Biar Kameranya Yang Merespon Mau Gimana Baiknya Karena Autonya JS Masyapan Sangat Bagus Untuk Kita Pakai Pemula Kayak Gua Gitu Apalagi Ini Banyak Pakai Juga Kan Jadi Gua Mau Coba Yang Keempat Mungkin Kan Bisa Dicicil 12 Bulan Jadi Gak Terasa Oh iya Terakhir Pala First Untuk Review Unbossing Kali Ini Gua Gak Terlalu Menjelaskan Tentang Fitur Teknis Dari Canon Poursuit Ini Kenapa Karena Kali Ini Gua Lebih Unboxing Untuk Menjelaskan Kenapa Alasan Gua Membeli Oke Don't Forget To Subscribe Like Share And Comment Stay High Keep Positive And See you In Next Episode In Tentang